Kita tes rasa ya. Renyah nih. Gimana rasanya? Renyah? Renyah, agak garing, manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini saya lagi ada di rumahnya Pak Haji Medi ya teman-teman. Mantap nih pada ngeliat nih. Dari anggota kas komunitas Anggur Sepatan. Di rumah Pak Haji Medi nih. Di Kabupaten Pasapi. Ini Pak Haji Medi. Nah Pak Haji Medi nih yang tuan rumah. Punya Erli Adora. Dari anggur jadi dulur. Nah slogan kas nih. Geser 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 geser. Mantap lah geser geser. Mantap ngeliwut. Tapi cuma gak ada no. Gak sakal ya. Tepetan go. Geser 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 geser. Nah musuh kita. Aduh. Cederhana jengkol. Siti Om Cepi. Siti Om Cepi. Siti Om Cepi. Siti Om Cepi. Tepetan bakar. Bisa bakar. Bisa bakar ini mantap nih. selesai makan kita lihat pohon anggur varian Montidor ini teman-teman ini batangnya sudah sebesar spidol sudah sangat besar oh iya ini info saja bibit anggur Montidor ini dari Jogja Anggur salam Jogja Anggur dari David Channel alhamdulillah nih anggur Montidornya sudah berbuah ini buah perdana ya teman-teman umur 8 bulan alhamdulillah sudah berbuah akhirnya anggur Montidor ada di sepatan tanggrang berinya sangat besar ya teman-teman tingkat kematangannya masih 50% ya masih warna hijau dan ada juga yang sudah berubah warna merah nih teman-teman saya hitung-hitung dongpolannya ada 26 dompol lumayan banyak ya untuk perdana ini anggur Montidor ini dibuat dengan sistem para-para ya teman-teman ini teman-teman dari khas komunitas anggur sepatan sedang kumpul-kumpul di rumahnya Pak Haji Medi selamat siang para pencipta tanaman anggur ini ada varian Montidor dulu Pak Haji Medi itu sumber bibitnya dari Pak Danang Jogja Anggur Jogja Anggur ya kita mau review rasa nih ini tingkat kematangan baru 80% sebetulnya nih ya pumbuhan perdana ya kalau matang full dia kan merah kehitaman nanti kalau matang sempurna kita tes rasa ya renyah nih gimana rasanya? renyah air garing manis mantep makasih Pak Cepi Pak Cepi mereview katanya manis ya walaupun baru 80% tingkat kematangannya sangat cocok nih teman-teman bagi teman-teman pemula yang pengen menanam anggur varian Montidor sangat cocok ya untuk dibudidayakannya teman-teman karena saya lihat buahnya sangat genjai apalagi berinya sangat besar nih teman-teman saya ingin coba juga nih teman-teman saya ketik dulu nih saya ingin tahu juga rasanya seperti apa rasanya manis ya sudah tidak ada sepatnya walaupun tingkat kematangannya baru 80% ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu dan bagi teman-teman yang baru menemukan video saya jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati